Tadi sudah lupa mengingatkan Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, on learning ya Nah, ini emang media kita yang kita gunakan untuk menjalankan BCC Oke, Bapak-Ibu Saya mengutip seorang peneliti sebelumnya dari William Horton beliau mengatakan on learning itu menggunakan information dan komputer teknologi atau teknologi informasi untuk membuat learning experience atau pengalaman belajar Jadi, sebuah on learning itu menggunakan teknologi komputer untuk membuat pengalaman belajar Nah, itu yang perlu digarisbawahi Jadi, kita harus tahu bagaimana upaya meningkatkan pengalaman belajar dalam lingkungan pembelajaran online Bagaimana meningkatkan pengalaman belajar dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran jarak jauh Disinilah tugas kita Emang kesulitan kita atau kesulitan saya dan Bapak-Ibu itu disini Meningkatkan pengalaman belajar baik gurunya baik siswanya ataupun pihak-pihak lain yang terkait dalam proses pembelajaran jarak jauh Nah, tapi kita harus lihat dulu Bapak-Ibu Sebelum kita meningkatkan pengalaman belajar kita harus tahu dulu setting belajarnya seperti apa Situasi dan kondisi di mana peristiwanya Nah, kita harus tahu ini dulu Bapak-Ibu Ini Kalau Budewi ini kelihatannya sudah ngelontok ya kalau ini Kemarin saya baca di proposal yang disampaikan ke saya yang dikasihkan Budewi itu Disitu disampaikan kalau enggak salah proses pembelajaran sebelumnya menggunakan sinkronos Terus harus beralih Unsinkronos Itu ya Mohon maaf Saya kurang setuju Karena Sebenarnya ada empat dimensi ini Ada Sinkronos itu dibagi dua Ada yang langsung Dalam arti Berarti Bapak-Ibu Ngajar seperti Waktu dulu sebelum ada COVID-19 Jadi langsung di kelas Ada juga ngajar Menggunakan virtual Atau Pakai media Telekonfren Termasuk Pakai Zoom Pakai Google Meet Itu Sinkronos Tapi Medianya Virtual Tidak ketemu Langsung Jadi Kalau proposalnya kemarin Isinya Beralih dari Sinkronos Menjadi Unsinkronos Itu saya kurang setuju Sebenarnya Harusnya Sinkronos Dan Unsinkronos Jadi Kolaborasi Dua-duanya Karena bisa jadi Bapak-Ibu bisa Melakukan Pertemuan Tatap muka Dengan siswa Bapak-Ibu Menggunakan virtual Terus Sedangkan Unsinkronos Itu Ada dua juga Mandiri Atau Kolaboratif Yang mandiri itu Siswanya Belajar sendiri Entah itu Kapan Dimana Terserah Ataupun Kolaboratif Artinya Kita buat forum Kita buat Apa namanya Webinar Kita kumpulkan Kita diskusikan Atau Kita buat Quiz Kita upload Di Di media Learning Tetapi Secara tidak Langsung Siswa itu Bisa Menjawabnya Atau Mengaksesnya Kapan saja Jadi tidak Dalam waktu Yang Bersamaan Tapi kalau Sinkronos kan Waktunya bersamaan Nah sekarang Dengan Demikian Tantangannya apa Dalam Pembelajaran Online Jadi Tadi saya Sampaikan Kita bisa Menggunakan Kombinasi Sinkronos Ataupun Unsinkronos Tantangannya Ini Bapak Ibu Menciptakan Pengalaman Belajar Ya ini Tantangannya Sesuai Dengan Teori Yang Disampaikan Tadi Bahwa Learning Itu Menggunakan Teknologi Komputer Dan Informasi Dalam Menciptakan Pengalaman Belajar Ya ini Tantangan Kita Nah Pengalaman Belajar Itu Bisa Kita Drop down Dari Empat Dimensi Ini Tadi Saya Sampaikan Yang Langsung Itu Berarti Kita Dikelas Kalau Yang Virtual Kita Bisa Diskusi Diskusi Secara Langsung Menggunakan Video Conference Simulasi Ataupun Berbasis Teks Teks Itu Bisa Grup BA Bapak Ibu Kalau Diskusi Di Grup BA Itu Juga Bisa Dikatakan Sinkronos Karena Disitu Anak-anak Langsung Diskusi Langsung Dengan Bapak Ibu Menggunakan Tulisan Atau Mandiri Ini Anak-anak Disuruh Belajar Sendiri Dari Video Yang Bapak Ibu Share Buat Video Buat Animasi Buat PowerPoint Anda Share Ke Anak Didi Atau Atau Kolaboratif Pakai Forum Pakai Social Media Atau Pakai Image Menciptakan Pengalaman Belajar Di PJJ Kemudian Yang Bisa Kita Lakukan Apa Ini Yang Akan Kita Kerjakan Nanti Apa Yang Bisa Kita Lakukan Ini Bapak Ibu Mengkombinasikan Secara Tepat Antara Strategi Pembelajaran Sinkronos Dan Ansinkronos Ini Bapak Ibu Yang akan Saya Sampaikan Mungkin Nanti Akan Kita Gunakan Atau Bapak Ibu Gunakan Ketika Nanti Pelaksanaan PJJ Ini Secara Garis Besar Cuma Saya Tidak Tahu Di SMK Itu Modelnya Seperti Apa Tapi Kurang Lebih Ini Mirip Dengan Yang Dilakukan Di Sekolah Sebuah Mata Pelajaran Pasti Yang Pertama Ada Capa Pembelajarannya Nah Disitu Nanti Bapak Ibu Pasti Akan Memetakan Atau Mengorganisasikan Materi Pembelajaran Dalam Bentuk RPP Atau Silabus Nah Bedanya Kalau kita Mau PJJ Kita Harus Tahu Setiap Pertemuan Atau Setiap Topik Bahasan Itu Mau Dibuat Asinkronous Atau Mau Dibuat Sinkronous Kalau Mau Dibuat Asinkronous Nanti Berarti Proses Pembelajarannya Merancangnya Seperti Apa Alurnya Seperti Apa Menyusun Assessment Atau Penilaian Hasil Belajar Seperti Apa Tentunya Berbeda Dengan Yang Sinkronous Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Membagi Oh Ini Asinkronous Oh Ini Sinkronous Baru Nanti Digabung Kita Buat Pengembangan Pembelajaran Jarak Jauhnya Menggunakan Media Yang Akan Digunakan Di SMK Terus Kita Implementasikan Baru Terakhir Dievaluasi Apakah PJG-nya Sudah Berjalan Sesuai Yang Diharapkan Atau Belum Saya Cepatkan Aja Yang Pertama Bapak Capa Pembelajaran Kalau Ini Tidak Perlu Saya Terangkan Bapak Ibu Sudah Tau Kalau Ini Seperti Yang Sudah Ada Di SMK Secara Garis Besar Aja Capaan Pembelajaran Pasti Harus Spesifikasinya Jelas Materinya Jelas Terukur Bisa Diakses Atau Bisa Dipahami Oleh Siswa Realistik Artinya Wajar Tidak Terlalu Menghayal Atau Sesuai Dengan Kebutuhan Pada Pembelajaran Terus Ada Apa Namanya Apa Ini Namanya Faktor Faktor Pendukungnya Jadi Capaan Pembelajaran Itu Juga Harus Tahu Audion Siapa Oh Ini Kelas Berapa Kelas Satu Kelas Dua Kelas Diga Itu Pasti Beda Cara Menentukan Capaan Pembelajaran Pasti Beda Kalau Baru Kelas Satu Pasti Capaannya Berbeda Dengan Yang Sudah Kelas Tiga Terus Sifat Mata Pelajaran Seperti Apa Kondisinya Seperti Apa Terus Tingkatannya Seperti Apa Ini Saya Kira Bapak Ibu Sudah Tahu Kalau Yang Ini Kita Lanjutkan Yang Kedua Bapak Ibu Pasti Memetakan Atau Mengorganisasikan Materi Pembelajarannya Bapak Ibu Pasti Setiap Semester Membuat Seperti Ini Mata Pelajarannya Apa Capaan Pembelajarnya Seperti Apa Terus Membuat Pokok Bahasan Dan Sub Pokok Bahasan Terus Materi Yang Pengen Disampaikan Apa Pasti Membuat Seperti Ini Nah Tapi Kita Harus Tahu Dari Apa Capaan Pembelajaran Yang Sudah Disusun Materi Materinya Itu Setiap Pertemuannya Seperti Apa Kita Harus Tahu Bapak Ibu Dia Materi Itu Masuk Synchronous Atau Unsynchronous Itu Harus Tahu Bapak Ibu Bisa Melihat Gambar Ini Bapak Ibu Biasanya Kan Bingung Ini Materi Saya Masuknya Synchronous Atau Unsynchronous Bapak Ibu Bisa Berpegang Pada Gambar Ini Yang Level Paling Atas Itu Kan Peks Peks Itu Kalau Kita Dalam PJJ Itu Jangan Banyak Banyak Cukup 10 Perjam Membaca Karena Membaca Itu Fokusnya Mengingat Dan Mengerti Terus Yang Kedua Audio Mungkin Bapak Ibu Jadi Siswa Hanya Mendengar Itu Juga Mengingat Dan Mengerti Tapi Ada Juga Yang Visual Ini Ada Gambarnya Ada Animasinya Terus Ada Manipulatif Atau Berpartis Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Teknik Asinkronos Artinya Tidak Langsung Jadi Bisa Kalau Membaca Kan Bisa Share Materi Kalau Mendengar Bisa Share Audio Kalau Melihat Visual Bisa Share Video Kalau Yang Manipulatif Bisa Buat Forum Diskusi Jadi Anda Posting Topik Diskusinya Anak-anak Bisa Menjawab Atau Berkomunikasi Tidak harus Saat itu Juga Mungkin Bapak Ibu Malamnya Posting Sifatnya Boleh Pagi Boleh Siang Boleh Sore Terserah Itu Ansinkronos Tapi Juga Bisa Yang Bawah Ini Modeling Ataupun Praktek Langsung Nah Ini Terutama Yang Sifatnya Praktek Apalagi Ini kan Perhotelan Sama Tata Buga Misalnya Ada Praktek Memasak Bayangkan Bapak Ibu Anak-anak Suruh Praktek Masak Tapi Suruh Menilai Apa Kan Tidak Tahu Atau Atau Dibalik Gurunya Praktek Masak Anaknya Suruh Anak Atau Sesuanya Suruh Menilai Itu kan Agak Susah Nah Itu Bisa Dibuat Sinkronos Artinya Langsung Contoh Gini Misalkan Anak-anak Suruh Memasak Yang Tata Buga Kalau Suruh Merasakan Gurunya Kan Tidak Bisa Dibuat Model Vlog Jadi Artinya Anak-anak Suruh Membawa Makanan Itu Ke Tetangganya Atau Ke Orang Tuanya Suruh Merasakan Dan Suruh Berkomentar Jadi Biar Yang Menilai Orang Lain Yang Dekat Dibuat Tahu Ternyata Hasilnya Seperti Apa Jadi Dengan Gambar Ini Nanti Bapak Ibu Akan Tahu Sinkronos Berarti Yang Membaca Mendengar Melihat Visual Tapi Kalau Yang Sudah Memodeling Atau Praktek Langsung Itu Harus Sinkronos Merancang Asinkronos Saya fokusnya Yang Asinkronos Kalau Yang Asinkronos Saya kira Tahu Karena Itu Langsung Jadi Tidak Perlu Perencanaan Namanya Langsung Biasanya Kayak Ngajar Di Kelas Sebelum Merancang Aktivitas Pembelajaran Asinkronos Kita Pahami Terlebih Dahulu Bahwa Sekus Pembelajaran Online Atau Siklus PJJ Seperti Apa Bapak Ibu Harus Tahu Ini Dulu Jadi Ada Namanya Tadi Objek Pembelajaran Ada Diskusi Online Ada Penilaian Atau Assessment Online Ada Apa Namanya Hose Atau Test Online Keempat Ini Saling Berhubung Jadi Siklus Berputar Terus Ini Harus Tahu Dulu Bapak Ibu Bapak Sebuah Media PJJ Itu Harus Ada Namanya Objek Learning Atau Objek Pembelajarannya Harus Ada Forum Online Jadi Mungkin Bapak Ibu Belum Ada Forum Diskusi Online Yang Bertatap Muka Langsung Dengan Siswa Itu Harus Dibuat Ada Online Quiz Ada Online Test Dan Ada Online Assignment Atau Penugasan Online Ini Harus Ada Baru Kita Akan Tahu Setiap Pokok Bahasan Yang Kita Buat Contohnya Disini Bahan Ajar Yang Akan Dibuat Atau Objek Pembelajaran Yang Akan Kita Buat Apa Saja Yang Sesuai Dengan Capaan Pembelajaran Apakah Modul Apakah Video Simulasi Atau Model Yang Lainnya Kemudian Bahan Diskusi Jadi Bapak Ibu Harus Mempersiapkan Diskusi Yang Dibuat Bahannya Penugasan Online Apa Itu Juga Diseruakan Dengan Capaan Pembelajaran Terus Tes Atau Ujiannya Seperti Apa Itu Juga Harus Direncanakan Kemudian Ini Bapak Ibu Dari Silabus Yang Sudah Bapak Ibu Buat Itu Bisa Dibuat Seperti Ini Atau Ditambahkan Kolom Mana Yang Masuk Unsinkronous Mandiri Mana Yang Masuk Unsinkronous Kolaboratif Misalkan Yang Mandiri Itu Pengertian Ada Slide Ini Contoh Saja Sedangkan Kolaboratif Diskusinya Apa Diskusinya Apa Terus Tugasnya Apa Bisa Dibuat Seperti Ini Bapak Ibu Hanya Posting Materi Sudah Selesai Jangan Seperti Itu Tapi Harus Dibuat Alurnya Jadi Kayak Kemarin Yang Saya Dikirimi Budewi Sudah Jelas Alurnya Oh Pertama Masuk Learning Dulu Dan Seterusnya Nah Bapak Ibu Ada Dua Pendekatan Atau Rancangan Aktifitas Pembelajaran Ada Model Deduktif Atau Induktif Ini Saya Kira Bapak Ibu Sudah Paham Alur Pembelajaran Atau Alur Belajar Adalah Alur Penyajian Pembelajaran Online Di Dalamnya Meliputi Instruksi Yang Pertama Instruksi Jadi Harus Jelas Jangan Sampai Bapak Ibu Posting Materi Tidak Ada Instruksinya Harusnya Ada Instruksi Dulu Ini Mau Ngapain Terus Ada Deskripsinya Deskripsi Dari Pertemuan Itu Mau Bahas Objek Belajar Tadi Sudah Saya Sampaikan Apakah Video Apakah PPT Apakah Materi Terus Ada Diskusinya Ini Dibiasakan Ada Diskusi Disitu Terus Ada Quiz Tes Tugas Dan Seterusnya Nah Ini Ada Contoh Bapak Ibu Misalkan Kita Akan Posting Terkait Materi Kehwirausahaan Misalkan Di Media Learning Nanti Kita Tulis Dulu Instruksinya Paling Atas Kita Tulis Instruksinya Misalkan Sebelum Membahas Lebih Jauh Tentang Kewirausahaan Dan Pola Pikir Wirausaha Coba Kita Perhatikan Video Berikut Ini Khusus Keumum Jadi Diterangkan Dulu Video Wirausaha Yang Sukses Jadi Siswa Suruh Nonton Videonya Kalau Di Perhotelan Misalkan Simaklah Video Menerima Tamu Suruh Menyimak Dulu Oh Ada Seorang Represionis Menerima Tamu Terus Disitu Anda Tambahkan Lagi Di bawahnya Forum Diskusi Menurut Siswa Tuliskan Kesimpulan Dari Videonya Suruh Berkomentar Disitu Terus Baru Guru Membuat Kesimpulan Dari Diskusi Yang Dilakukan Oleh Siswa Terus Diskusi Ada Instruksi Lagi Dan Seterusnya Sampai Pembelajaran Selesai Terus Yang Contoh Kedua Adalah Dari Umum Ke Khusus Kalau Ini Dibalik Baru Jadi Baik Beguk Langsung Menerangkan Pengertian Kehurusaan Dari Teori Teori Diterangki Bagaimana Menurut Anda Baru Dibuat Diskusinya Jadi Apa Namanya Ada Dua Hal Yang Berbeda Kalau Kalau Yang Induktir Kalau Yang Metode Kedua Guru Langsung Menerangkan Materinya Anak-anak Suruh Mencari Contoh Wirausannya Ini dibalik Monggo Ini Terserah Atau Sesuai Masing-masing Guru Mau dibuat Seperti apa Yang jelas Bapak-Ibu Harus membuat Rencana Seperti ini Biar Ketika nanti Diposting Di Learning Jelas Anak-anak Itu Mau Ngapain Tapi Kalau Kuisnya Jangan Ditampilkan Dulu Kuisnya Dihidup Dulu Nanti Ketika Kita Gunakan Google Classroom Kita Akan Buat Penjatualan Kapan Kuis Dimunculkan Kapan Forum Ditampilkan Kapan Materi Ditampilkan Itu Bisa Disetting Oke Itu Bapak-Ibu Secara Umum Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Sesi Pertama Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Yang Celas Itu Sebenarnya Masih Banyak Yang Belum Saya Sampaikan Karena Emang Waktunya Terbatas Mungkin Ada yang Ditanyakan Untuk Untuk Pertanyaan Disampaikan Lewat Slido Saja Kalau Lewat Audio Kelihatannya Kurang Efektif Karena Micnya Mungkin Kurang Keras Saya Munculkan Dulu Pertanyaan Bisa Dibuka Slidonya Lagi Silahkan Yang Mau Bertanya Langsung Dituliskan Sudah Tampil Di Slido.com Yang Tadi Diakses Bapak Ibu Bisa Dibuka Kembali Atau Bu Dewi Bu Dewi Kelihatannya Kalau PJC Kan Sudah Kelontok Ini Bu Dewi Kemarin Sering Main Ke Duta Bangsinya Ya Apa Apa Yang Bisa Didiskusikan Terkait PJC Mau Tanya Salah Satu Dimatikan Mau Tanya Pak Untuk Tadi Yang Seperti Langkah Kita Mengajar Itu Barusan Ada Slide Barusan Itu Yang Terakhir Slide Terakhir Bapak Itu Kan Kalau Tempat Kami Mungkin Seperti RPP Ya Betul Saya Pengen Tanya Pak Untuk Waktu Mungkin Kasih Apa Berarti Disitu Kita Harus Kasih Waktu Berapa Menit Berapa Menit Seperti Kita Dari Menampilkan Video Sampai Kita Harus Memberikan Apa Kesempatan Siswa Untuk Diskusi Tergantung Teknik Pembelajar Dulu Jadi Saya Tampilkan Lagi Jadi Ketika Kita Membuat Urutan Seperti Ini Tergantung Teknik Dari Masing-masing Gurunya Bisa Jadi Satu Baris Ini Dalam Satu Waktu Bisa Jadi Atau Juga Satu Baris Ini Dalam Waktu Beberapa Hari Juga Boleh Karena PJJ Itu Tidak Harus Satu Hari Selesai Bawa Ibu Karena Apa Namanya Siswa Kan Butuh Proses Juga Untuk Pemahaman Apalagi Siswanya Yang Koneksi Internet Agak Lambat Kan Tidak Bisa Kita Deadline Dalam Waktu 10 Menit Diskusi Tidak Bisa Jadi Contoh Misalkan Instruksi Sampai Forum Diskusi Misalkan Setengah Hari Itu Boleh Nanti Bapak Ibu Bisa Menyimpulkan Nanti Jam 12 Siang Terus Baru Setelah Menyimpulkan Bapak Ibu Munculkan Kuisnya Itu Boleh Dan Itu Nanti Anak Akan Mengatur Jadwalnya Sendiri Dia Akan Tahu Guru A Ini Tugasnya Apa Guru B Materinya Apa Dia Akan Mengatur Sendiri Tapi Namanya PJJ Kita Tidak Tidak Bisa Deadline Harus Selesai Itu Tidak Bisa Kecuali Sudah Ada Kesepakatan Awal Contoh Yang Sinkronus Jadi Sudah Ada Kesepakatan Awal Nanti Kita Lanjutkan Lagi Jam 9 Jadi Jam 8 Sampai Jam 9 Silahkan Diskusi Nanti Jam 9 Langsung Kita Buat Presentasi Itu Monggo Tapi Yang Jelas Ini Dibuat Perencanaannya Dulu Karena Yang saya Lihat Ketika Saya melihat Di beberapa Sekolah Yang sering Share Di Facebook Atau Teman-teman Yang Kerja Di Sekolah SD SMP Atau SMA Atau SMK Kebanyakan Hanya share Video Udah Selesai Terus Siswa Dikasih Tugas Seluruh Ngerjakan Itu aja Padahal Pembelajaran Kan Tidak hanya Seperti itu Bisa Forum Bisa Diskusi Tadi Diskusi Kesiswa Ataupun Menyimpulkan Dari video Yang saya Seperti itu Bu Jadi Jangan Dikasih Waktu 10 Menit 30 Menit Jangan Kasian Siswanya Nanti Kecuali Ada Kesepakatan Awal Karena Kondisi Anak Berbeda Mungkin Ada Lagi Terima kasih Mungkin Ada yang Mau Tanya Pak Sopi Sebelum Mungkin Budennya Mau Yang lain Aja Oh ya Ada yang Mau tanya Monggo Silahkan Oh yang Kelompok Terus Teknisnya Seperti Apa Untuk Kelompok Jadi Gini Bu Nanti Teknisnya Akan Saya Sampaikan Desisi Kedua Teknisnya Tapi 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 Yang Jelas Ini Contoh Ini Saya Share Lagi Ini Contoh Forum Yang Sudah Saya Buat Bentar Saya Buka Dulu Kebetulan Saya Punya Forum Namanya Forum Bimbingan Skripsi Jadi Namanya Ini Kelihatan Layar Budewi Kelihatan Belum 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 Kelihatan Masih Loading Ya Loading Nah Ini Forum Bapak Ibu Jadi Forum Itu Tidak Selalu Berupa Video Call Bisa Dibuat Kayak Ruang Diskusi Seperti Nanti Di Google Classroom Kita Bisa Konekkan Ruang Seperti Ini Sudah Ada Misalkan Ini Kelompok Satu Nanti Buat Lagi Kelompok Dua Guru Itu Masuk Di Semua Kelompok Nanti Bapak Ibu Bisa Memantau Kelompok Satu Itu Apa Yang Sudah Terjadi Percakapannya Contoh Ini Misalkan Ada Yang Ini Kan Bimbingan Skripsi Saya Nanti Kita Pantau Oh Ini Diskusinya Apa Itu Kelihatan Disitu Atau Bisa Dibuat Gini Bapak Ibu Ini Saya Demokan Aja Tapi Prakteknya Nanti Demo Aja Biar Misalkan Misalkan Saya Buat Group Baru Misalkan Kelas Core Hotelan Nah Enaknya Kalau pakai Google Classroom Atau pakai Apa namanya ini Group Nanti Ada email Khusus Disitu Jadi Ketika Nanti Ada Yang Menjawab Itu Nanti Ada Notifikasi Ke HP-nya Masing-masing Jadi Tahu Guru Juga Tahu Oh Si Ari Menjawab Pertanyaan Oh Si Budi Berkomentar Itu Tahu Misalkan Dalam Perjalanan Sedang Naik Mobil Misalkan Tidak Sedang Buka HP Tapi Minimal Ada Notifikasi Di HP-nya Ini Saya Read Nah Ini Saya lewati Aja Ini Membernya Siapa Nanti Biasanya Alamat Email Jadi Disebutkan Emailnya Anak-anak Siapa Nanti Teknisnya Nanti Kita Bahas Tapi Demo Nanti Satu Grup Ini Satu Grup Ini Bisa Membuat Beberapa Topik Jadi Ada Topik Misalkan Topik Terkait A Topik Terkait B Terkait B C Itu Bisa Tidak Harus Berupa Video Tapi Kalau Pakai Zoom Sebenarnya Bisa Bu Kalau Pengen Langganan Itu Pakai Zoom Bisa Dipuat Kalau Pak Zoom Kita Berpikirnya Kan Bitas Itu Kemarin Saya Adakan FGD Itu Saya Buat Group Jadi Zoom nya Satu Saya Pecah Jadi Empat Itu Bisa Di Zoom Itu Mampu Jadi Saya Sebagai Instruktur Saya Bisa melihat Kelompok A Lagi Ngapain Kelompok B Lagi Ngapain Tapi Empat Ruang Itu Empat Kelompok Enggak Bisa Lihat Antara Kelompoknya Tapi Saya Bisa Masuk Si A Lagi Ngapain Kelompok B Lagi Ngapain Tapi Itu Kalau Pakai Zoom Tapi Kita Enggak Mikirnya Efesiensi Juga Melihat Kondisi Di Lapangan Paling Enak Pakai Group Tadi Group Ngapain Tadi Ngapain Bu Masih ada Yang mau Bertanya Sebelum Sesi Satu Berakhir Yang Di Belakang Cukup Waktunya Isoma Pak Sopinya Juga Mungkin Mau istirahat Dulu Nanti Sesi Kedua Jam Berapa Sesi Kedua Jam Satu Ini Jam Setengah Satu Karena Soalnya Masih Harus Sholat Dan Makan Maternuan Pak Sopengi Untuk Sesi Pertama Kita Selesaikan Nanti Dilanjut Dengan Sesi Kedua Setelah Isoma Dipastikan Sudah punya Akun Google Pasti Punya Nanti Saya terangkan Juga Yang Kemarin Saya Singgung Dengan Google Education Ini Bapak Kepala Sekolah Tempun Tempun Terima kasih Bapak Bapak Kepala Sekolah Tempun Tempun Tadi Juga Lupa Meningatkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Di sesi Kedua ini Kita akan belajar salah satu platform al-learning yang sering kita jumpai namanya Google Classroom. Kemarin sempat diskusi awal dengan Bu Dewi, ada beberapa platform yang ingin dipakai. Ada Google Classroom, ada Microsoft Teamwork. Tapi ini menurut saya jadi kemarin saya sempat menguji coba antara Google Classroom dengan Microsoft Teamwork. Secara fitur sama fasilitas sama sebenarnya. Model pembelajarnya juga sama. Emang berbeda dari sisi tampilan kalau Microsoft itu lebih familiar karena editornya, Excel editornya sama slide editornya kan sudah familiar dipakai oleh guru atau siswa. Tapi kalau kita lihat dari sisi apa namanya penggunaannya, kalau Google Classroom memang gratis tapi kalau Microsoft itu harus berbayar. Kemarin saya sempat dapat 40 hari trial, sudah saya coba, tapi emang agak lambat ya. Karena emang koneksinya, butuh koneksi lebih besar dari sisi Microsoftnya. makanya hari ini atau penggunaan PJJ-nya nanti kita gunakan Google Classroom. Ini nanti mau modelnya gimana, mau dipraktekan langsung atau cuma saya jelaskan terus ada pertanyaan gitu. saya demo-demo-kan dulu gitu. saya demo-demo-kan step by step nanti kalau kecepatan nanti disampaikan aja biar tulang gitu. Pak, Pak Satang ini demo dulu ya Pak? saya demo dulu per step aja gitu biar nanti langsung dipraktekan. nanti Ibu Dewi asisten saya disitu. Karena saya enggak di tempat. Kalau saya di tempat saya bisa muter tapi emang agak sepertahankan. nanti saya yang muter. ya mohon izin share layar monitor. Oke Bapak-Ibu perlu diketahui untuk Google Classroom itu ada dua versi. Ada versi gratis bawaannya email-email ada juga versi Google Education. Kemarin sudah saya diskusikan dengan Ibu Dewi kalau bisa didaftarkan aja ke Google Education. Nanti saya bantu enggak apa-apa. karena syaratnya gampang cukup punya website sekolah itu aja. Nah ini ini sedikit pengantar sebelum mulai ke materi demo Google Classroom nya. Nah Google Education itu emang dirancang untuk pengembangan pendidikan ya. Saya tunjukkan beberapa fiturnya. Ya ini. jadi Google Education ya. Tampilannya belum kelihatan. Oh belum kelihatan. Nah. Sudah kelihatan? Sudah. 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 Jadi Google Classroom itu gratis ya. Google Classroom terutama Google Education itu juga gratis bagi sekolah. Baik playgroup TK, SD, SMP sampai pergeluhan tinggi itu gratis. Kalau pengalaman saya pendaftaran yang paling mudah itu sekolah yang sudah lama itu gampang pendaftarannya. Karena data-datanya sudah terekam di apa namanya di Kemendikbud itu cepat sekali. Kemarin saya mendaftarkan PAUT anak usia dini. Jadi TK dan PAUT itu sampai satu bulan lebih. Karena memang ternyata PAUT itu izinnya berbeda dengan SD, SMP. Jadi kemarin saya agak negosiasi lama dengan Google tapi alhamdulillah di ACC juga. Nanti kalau SMK3 mau dibantu nanti saya bantu. syaratnya cukup gampang yang penting punya website. Itu saja. Dan yang jelaskan SMK3 kan sudah punya dokumen resmi terdaftar di Kemendikbud terkait SK sekolahnya. Itu cepat sekali. Yang jelas sebagai gambaran nanti setelah daftar di Google Education nanti dapat trial 14 hari dulu. Jadi selama 14 hari itu pihak Google akan mereview akan ngecek apakah ini benar-benar sekolah atau tidak. Nah setelah 14 hari baru nanti kita melengkapi persyaratannya. Persyaratannya cukup mudah upload SK dari Kemendikbud atau dari dinas terkait sama surat pernyataan dari kepala sekolah. Itu saja. Itu nanti biasanya satu minggu dua minggu itu langsung diaksesi pihak Google Education. Nah kenapa kita pakai Google Education? Yang pertama kita bisa punya email ad-nya bukan ad-gmail tapi ad-nya ad-smkn3sukoharjo.sch.id Kan lebih keren ya kalau emailnya itu ad-sekolah. Tapi loginnya ke Gmail. Kayak di UDB itu juga sudah pakai Google Education. semua resource yang ada di Google itu gratis semua. Baik dari dokumen, slide, ship, draft, jumpboard atau papan tulis, email, meet, dan seterusnya. Itu semua gratis. Terus yang enak lagi adalah kita bisa memantau. Ini anak-anak yang aktif mana, yang tidak mana itu bisa. Kita bisa membantu membuatkan email anak-anak yang mungkin sering lupa passwordnya atau kita bisa mereset password teman-teman yang lupa. Itu sedikit pengantar. Nanti kalau memang pengen dibantu nanti biar budaya koordinasi dengan saya. Kembali ke topik Bapak-Ibu untuk Google Classroom cara membukanya sudah tahu nggak? Bukanya apa Bapak-Ibu alamatnya? Biasanya kita pakai yang di Google Apps itu loh. Google Apps Ini pakai laptop semua atau ada yang pakai HP? Ada satu Pak. Sama aja pakai HP cuma beda tampilannya. Ini mau nijin saya loginnya akan menggunakan Gmail biasa karena nanti kalau saya loginnya pakai email sekolah ini contohnya punya saya ada email di SMA 1 Ngawi saya juga punya email yang UDB sama Madala Bakti tapi saya izin pakai Gmail biar sama dengan teman-teman yang di sini. Kalau nanti saya pakai yang institusi nanti tampilannya mungkin akan sedikit berbeda. Saya gunakan yang Gmail Masih tampil di situ untuk halaman saya? Ya, masih. Baik, masih ya. Oke, Bapak-Ibu ini punya saya masih kosong karena memang ini akun Gmail saya belum pernah saya pakai untuk membuat kelas. Nanti untuk pertama kali pemakaian nanti silahkan gunakan tombol plus di pojok kanan atas disitu sudah ada tanda keterangannya ya buat atau gabung dengan kelas pertama Anda karena ini saya baru pertama kali biasanya ada tanda ini. Ini kalau di plus atau di tekan tombol plusnya ada dua pilihan. Kalau Bapak-Ibu sebagai guru berarti buat kelas. Tetapi kalau Bapak-Ibu nanti pengen gabung di kelas guru yang lain nanti bisa gabung ke kelas. Kalau gabung ke kelas itu isinya cukup ngetik kode kelasnya saja. Jadi nanti anak-anak siswa cukup di-share kode kelasnya. Ini saya coba buat kelas baru. Ini ada pernyataan Anda centang saja sudah setuju. Nah di sini nama kelas wajib ya Bapak-Ibu misalkan perhotelan. Kalau kelas itu biasanya mewakili mata pelajaran. Jadi jangan sampai satu kelas beberapa mata pelajaran jangan dijadikan satu kelas nanti susah manajemennya. Jadi satu kelas atau satu matkul mata pelajaran itu satu kelas. Satu rombongan belajar ya istilahnya kalau di sekolah itu. Oke misalkan ini manajemen pariwisata. Nama kelasnya. Kalau pengen disebutkan misalkan kelas sebelas itu monggo. Ini biar mudah dalam pembacaannya saja. Terus bagianya monggo mau dibuat mungkin ada tambahan lagi juga boleh. Mata pelajaran ini mau ditambahkan lagi juga boleh. Ruang mau ditambahkan boleh. Atau dikosongkan juga enggak apa-apa. Karena yang wajib hanya nama kelas. Oke monggo bisa langsung dibuat kelasnya. Saya kecepatan enggak Bu Dewi? enggak Pak. Kebetulan kan ini ada beberapa guru yang memang sudah. Sudah ya? Iya. Tapi kami masih kesulitan untuk kesulitan untuk manajemen setelah membuat kelas mungkin dari topik dan sebagainya. Ya, ya. Oke. kayak gini aja ini saya demokan dulu sampai selesai. Kan ini saya rekam nanti rekamannya saya share ke SMK saja. Nanti kalau ada pertanyaan baru saya demokan lagi. Nanti kalau saya demo per bagian nanti kelihatannya malah lama. Ini mending saya demo dulu sampai selesai. Baru kalau nanti ada pertanyaan saya ulangi lagi. kita kita aja. Ini kebetulan punya saya bahasa Indonesia. Nanti kalau di situ bahasa Inggris tinggal disesuaikan aja. Oke, ini sudah jadi kelasnya. Bisa dilihat di situ di samping kiri ada kode kelas. Itu kalau di klik itu akan lebih besar. ini yang di share ke anak-anak. Boleh lewat WA atau apa. Nanti tinggal memasukkan kodenya. Nanti otomatis masuk ke sini. Tapi boleh juga Bapak Ibu memasukkan secara manual. Biasanya ini kalau gurunya punya daftar email siswanya itu bisa langsung dimasukkan. Saya kasih contoh ya. Kalau ini kan kalau pakai kode tadi berarti siswanya masuk sendiri-sendiri. Kalau ini gurunya enggak mau repot ya. Tapi kalau gurunya telaten pengen cepat silahkan nanti langsung dimasukkan lewat menu anggota. Kalau bahasa Inggris itu di sini people. Nanti cukup di situ di klik tombol icon people ada tombol plus-nya di klik. Nah di sini tidak perlu ngetik satu-satu Bapak Ibu. Bisa langsung ngetik banyak. sebagai contoh misalkan saya akan mengundang ini email saya sendiri aja ya. Mengundang misalkan yang steamyDB terus saya undang lagi yang DB. Nah ini kalau kita ketik satu-satu kan lama banget karena mungkin siswanya 30. Kita bisa copy paste dari Excel. Jadi di Excel itu di-block aja. Biasanya kan Excel-nya kan kolom ya. Satu kolom itu isinya email itu di-block aja. Klik kanan copy langsung paste di sini. nanti otomatis langsung seperti ini. Jadi enggak perlu diketik satu-satu. Terus nanti di-klik undang. Kalau bahasa Inggris itu invite. Nah ini ketika di-klik undang oh bentar ini tidak dapat mengundang oh ini enggak boleh mengundang yang berarti yang harus Gmail ya. saya lupa email yang Gmail itu apa aja. Saya sembarang aja. Ini kebetulan email-email teman saya aja. saya undang. Nah ketika mengundang nanti di sini ada pesan ya. Saya besarkan diundang. Ini berarti yang namanya Srianto Duta dan Sahdan 69 ini akan menerima email. Nah di situ ada notifikasi bahwa dua orang tersebut sudah saya undang. mereka harus meng-ACC atau menerima undangan. Kalau menerima undangan nanti otomatis di sini langsung aktif. Tapi kalau lewat jalur kode kelas nanti siswa itu otomatis langsung menjadi anggota. Kalau Bapak Ibu pengen menambah guru mungkin satu kelas ada grup guru monggo nanti dimasukkan undang pengajar. Itu boleh. Misalkan kolaborasi antara guru praktek sama guru teori digabungkan jadi satu itu boleh. Itu ya. Saya akan buat simulasi untuk materialnya. Itu masuk ke tugas kelas. atau kalau biasanya kalau pertama kali belajar masih buka yang sini. Boleh kalau pengen asis ini. Tapi ini saya loncati dulu saya langsung ke tugas kelas. Nah Bapak Ibu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat topik. Maksinya topik itu untuk menata mana yang pengantar, mana materi, mana asikmennya atau tugasnya. Oke misalkan kalau topik itu karena ini dunia pendidikan ya ini biasanya topik pertama adalah boleh disampaikan kompetensi dasarnya atau capaian pembelajarnya itu boleh. Atau kalau saya di kelas itu biasanya deskripsi mata pelajaran. Nah gini ini topik pertama deskripsi ya deskripsi mata pelajaran. Oke ini terus kita buat topik lagi misalkan. Jadi kita susun dulu aja topik-topiknya. Deskripsi mata pelajaran disini Bapak-Ibu boleh misalkan kita tulis pertemuan satu. Jadi topik berikutnya itu pertemuan satu materinya pengertian atau pengantar ya pengantar pariwisata. ini kan ini kan enggak urut ya nanti ini bisa ditarik jadi bisa ditarik ke atas bisa ditarik ke atas bisa ditarik ke bawah dan seterusnya misalkan buat pertemuan kedua ini sesuai RPP Bapak-Ibu ya misalkan apa ya kalau manajemen pengantar manajemen dan seterusnya ini sesuai RPP Bapak-Ibu bisa dibuat seperti ini Bapak-Ibu jadi kalau ada topiknya itu siswa akan mudah membaca oh saya kemarin pertemuan satu apa pertemuan apa dua apa kemudian kita akan mengisi deskripsi mata pelajaran disini kita buat lagi misalkan materi misalkan judulnya ini adalah capaian deskripsi 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 nah disini yang anda terangkan mata pelajaran manajemen pariwisata akan membahas terkait apa saja ini dijelaskan dulu jadi menjelaskan apa sih mata pelajaran manajemen pariwisata itu diterangkan dulu terus dimasukkan ke topik deskripsi mata pelajaran kalau sudah sudah semua tinggal klik posting klik posting nah setelah klik posting otomatis nanti masuk kesini terus misalkan kita tambah lagi masih di materi lagi kita buat misalkan capaian pembelajaran nah ini anak-anak wajib tahu saya dulu ketika sekolah SMA itu hampir semua guru tidak menerangkan capaian pembelajarannya apa sehingga belajar itu kadang bingung jadi mintanya seperti apa cuma kalau tatap muka langsung biasanya gurunya sudah memberikan pengantar secara lesan tetapi secara tertulis itu kadang tidak diterangkan suruh baca sendiri yang di LKS nah karena ini PJJ dengan learning tetap harus diterangkan disini nanti monggol dituliskan satu apa siswa dapat apa dan seterusnya terus jangan lupa topiknya masukkan lagi ke deskripsi mata pelajaran terus klik posting dan seterusnya kalau ini tidak urut monggol nanti tinggal ditarik ke atas atau ke bawah nanti sudah urut sendiri terus yang berikutnya kita fokus ke konten materinya misalkan perteman satu buat nah ini tinggal Bapak-Ibu biasanya mau menerangkan modalnya apa misalkan kita buat klik materi lagi disini kita tulis misalkan video video pengantar pengantar pariwisata atau bukan video ya apa yang misalkan atau pengantar pariwisata oke nanti ini diselesaikan aja terus deskripsinya adalah monggol misalkan kita kasih terang silahkan lihat video pengantar pariwisata nah karena disini bahasanya video maka Bapak-Ibu bisa menambahkan di bawah itu ada tambahkan lampiran kita klik ada beberapa pilihan di Google Drive Google Drive link file atau YouTube kalau Bapak-Ibu adanya file di komputer bisa pakai file tapi kalau Bapak-Ibu sudah ada di YouTube ya tinggal di upload di YouTube ini contoh sebagainya misalkan saya punya video di YouTube nanti saya contohkan juga yang dari file di YouTube nah disitu disuruh mencari videonya atau cukup memasukkan URL-nya kalau URL misalkan saya coba buka YouTube dulu jadi URL itu alamat sebuah YouTube yang ada di aktrisnya itu itu nanti di copy URL-nya terus di paste disini jadi seperti ini nanti nah otomatis nanti preview-nya akan kelihatan di bawahnya kalau preview belum kelihatan jangan di klik tambah nanti apakah mungkin salah ngetik misalkan ini keliru nanti kalau keliru biasanya ngeblank ini jangan ditambahkan nanti berarti videonya belum ada jadi pastikan sudah ada preview-nya dulu itu baru di klik tambahkan tapi kalau pengen lewat pencarian juga boleh misalkan mencari lagu para mah dan sopan ini lagu anak saya kemarin tugas sekolah juga suruh membuat video nah ini dicari videonya mungkin mana yang video bapak ibu atau bapak ibu ngambil dari video orang lain juga boleh terus di klik tambahkan oke itu nah ini kalau sudah jangan lupa topik nah ini yang sering lupa biasanya topik lupa belum ditambahkan tiba-tiba sudah diposting misalkan kalau terjadi ya gak sengaja tiba-tiba langsung klik posting lupa belum mengedit topiknya otomatis dia akan masuk di halaman tugas kelas tanpa topik kalau terjadi seperti ini gampang cukup di klik tarik aja ke dalam topik pertemuan satu jadi gak perlu di edit ya atau di edit ini dia boleh tapi kan kelamaan harus di edit dulu kelamaan tinggal ditarik itu aja ini pengantar kemudian pengen menambah tugas misalkan tugas kalau tugas ini biasanya bisa berupa apa namanya file jadi Bapak-Ibu bisa share dokumen file yang berisi deskripsi tugasnya atau langsung diketik di dalam sini misalnya tugas 1 misalnya petunjuknya buatlah makalah misalnya terkait manajemen pari wisata dan jangan lupa Bapak-Ibu dikasih keterangan upload file makalah dalam format pdf misalkan karena kalau gak diterangkan upload file makalah dalam format pdf nanti anak-anak takutnya dia langsung copy paste makalanya di halaman jawaban nanti malah repot jadi harus harus ada keterangannya itu Bapak-Ibu juga bisa melampirkan file misalkan punya template makalah ataupun materi-materi penunjang makalah nanti bisa dimasukkan boleh dari google draft link atau file kalau file itu berarti upload dari laptopnya disini kalau file biasanya membaca file terbaru yang ada di google draft tapi kalau pengen upload baru tinggal dipilih upload disitu ada pilihan brush tinggal dicari misalkan saya upload salah satu aja ini ditunggu dulu loadingnya sampai selesai kalau sudah disitu ada petunjuk siswa dapat melihat file tapi boleh juga buat salinan untuk setiap siswa ini monggo pengen pilih yang mana kalau yang melihat berarti hanya nonton saja kalau ngedit berarti siswa boleh ngedit tapi kalau membuat salinan berarti setiap siswa itu akan diberikan file sendiri sendiri contohnya gini misalkan ibu punya template silahkan diisi file ini boleh bapak ibu menambahkan siswa dapat mengedit tetapi kalau template hanya isiannya satu yang edit bareng bareng ya nanti otomatis siswa yang sebelum yang edit akan ditimpa siswa yang berikutnya jadi kalau template itu pengen dipakai masing-masing siswa tinggal dibuat salinan untuk setiap siswa tapi dalam kasus ini punya saya kan PDF hanya berupa share material saya pilih siswa hanya dapat melihat gitu tapi kalau dibuat misalkan gini saya tambahkan lagi misalkan saya tambahkan file Excel saya minta siswa suruh ngetik di Excel nya itu misalkan Excel 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 ini ada Excel kalau Excel misalkan siswa disuruh mengetik mungkin absen atau ngetik judul topik makalahnya kan bisa saja jadi anak-anak suruh ngetik judulnya tinggal nanti gurunya kan merekap Excel kalau kasus gini berarti siswa dikasih akses dapat mengedit otomatis nanti ketika ini dibuka ini saya pura-pura jadi siswa ini kalau kita klik nanti siswanya akan membuka Google Sheet atau siswa bisa ngedit Google Sheet nya tapi harus dikasih catatan bahwa siswa enggak boleh merubah punya temennya misalnya saya kasih keterangan tambahkan judul makalah di file Excel kasih catatan jangan merubah judul siswa lain kalau sudah tinggal seperti tadi jangan lupa karena ini tugas disitu ada tanggalnya mau dipublish kapan seperti yang saya presentasikan di sesi pertama misalkan ini kita publish hari ini jam berapa ya misalnya mungkin kita buat jam 14 kan enggak apa-apa berarti anak-anak biar belajar dulu biar enggak lihat tugasnya baru tugas nanti publish atau Bapak-Ibu bisa membuat kontennya kan malam melembur ya malam melembur dulu nanti dijadwalkan oh saya jadwalkan besok tanggal 29 jam 7 pagi misalkan jam 7 pagi boleh berarti nanti otomatis jam 7 pagi itu tugasnya muncul sendiri dan langsung dimunculkan semua nanti kalau dimunculkan semua anak-anak bingung wah tugasnya banyak ya padahal kan terjatuhal tugas 1 kapan tugas 2 kapan ini misalkan saya jadwalkan seperti ini topiknya jangan lupa ini masuk berteman 1 terus di klik di pojok kanan itu tugaskan nah seperti itu ini kalau gak urut ini juga pasti yang terbaru muncul paling atas saya tarik dulu ke bawah oke itu tugas 1 kemudian mungkin ini yang sering digunakan kita coba buat kuis ya kuis kita buat lagi disitu tugas kuis nah google classroom itu ketika membuat kuis dia akan terintegrasi dengan google formulir kuis 1 silahkan kerjakan kuis manajemen pengantar pariwisata ya ini sama seperti tadi tapi disini bukan lagi tambahkan ya karena di bawah otomatis sudah ada blank kuis ya itu tinggal di klik aja bu Dewi layarnya kelihatan google formnya gak kelihatan pak kelihatan ya takut saya kalau buka tab baru enggak bu Dewi sudah pernah buat kuis google form sudah pak sudah ya berapa guru yang sudah oh ya berarti oh ya berarti nanti yang sudah bisa ngajari yang belum ini mungkin saya ulangi gak apa-apa nanti saya ngelompokkan tugas itu pak kadang kan di draft itu jadi gimana-mana gitu gak bisa oke 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 saya lanjutkan misalkan ini kuis 1 deskripsi boleh diterangkan kuis terkait apa gitu monggo nanti sesuai masing-masing mata pelajaran oke kita buat pertanyaan pertanyaan satu nah ini biasanya kan pilihan ganda ya kalau kalau pertanyaan nanti monggo boleh ditambahkan gambar karena kalau hanya tulisan itu kadang anak-anak juga bingung bisa ditambahkan gambar nah ini ada kasus seperti ini Bapak-Ibu misalkan kuis itu ada beberapa apa ya konten di dalamnya itu saya sarankan kita buat apa itu namanya judul jangan langsung pertanyaan nanti yang membaca itu kadang ini pertanyaan terkait topik apa ya nanti kalau saya biasanya saya kasih tambahkan judul yang ini saya klik nah judulnya itu taruh-taruh atas sini misalkan ini topik bahasan terkait apa terkait manajemen misalkan nah baru pertanyaan jadi nanti anak-anak tahu oh quiz ini hubungannya dengan topik apa oke ini sembarang saja tambahkan nah ini saya kira kalau pilihan ganda saya kira udah bisa ya kalau nanti ada gambar juga bisa langsung tambahkan di sini terus ini wajib atau tidak kalau saran saya wajib biar dijawab entah itu benar atau enggak kalau enggak dijawab enggak boleh disimpan karena takutnya gini ada siswa ngerjakan dia lupa ada yang belum dijawab jadi mending ini diwajibkan aja terus kunci jawabannya apa kalau ini ABC ya poinnya berapa oke mungkin terus tambah pertanyaan lagi ini saya kira juga ini udah tahu udah tahu upload file pun boleh ya Bapak-Ibu jadi mungkin apa namanya Bapak-Ibu pengen memberikan tugas berupa coba buat video tutorial atau video praktek di rumah masing-masing nanti bisa berupa upload ini boleh ini saya kira juga sudah tahu dan seterusnya terus yang perlu dicek adalah setelan atau setting di pojok atas itu ada gambar gear atau setting kalau di klik nanti ada peringatan terus yang perlu diperhatikan di setelan atau setting general disitu ada batasi ke satu tanggapan nah jadi ini saran saya ini dicentang satu kali karena biar biar terbatas hanya satu jawaban saja terus ini juga dicentang artinya kalau ini kita centang terus tanda terima respon kita centang nanti apa namanya siswa itu akan mendapat notifikasi bahwa tugasnya atau quiznya sudah terkirim karena saya juga kadang dapat google form itu tidak dicentang ini bertanya-tanya ini sebenarnya sudah masuk atau belum ya akhirnya banyak jawaban itu double-double ya kalau double-double kan bingung ada yang sampai empat kali tiga kali lima kali kan bingung yang dipakai yang mana makanya ini kita centang saja kalau ini sudah disubmit nanti akan terkirim ke email masing-masing terus dibatasi satu tanggapan jadi satu akun email hanya satu jawaban terus apakah responden dapat mengedit nah ini kebijakan guru misalkan sudah simpan mau ngedit boleh enggak itu tergantung waktu misalkan waktunya satu hari penuh mau ngerjakan dulu lima nomor disimpan ya nanti ini di edit sehingga nanti siswanya siang mau ngedit masih bisa sore mau ngedit juga masih bisa gitu kalau ada upload file ini dibatasi berapa giga tapi ini satu giga sudah besar jadi enggak usah diubah terus presentasi monggo ini saya kira juga sudah tahu acak urutan pertanyaan gitu ya terus pesan konfirmasi misalkan terima kasih sudah mengerjakan terus quiz ini sudah aktif enggak usah dirubah terus release nilai nah ini monggo kalau quiznya berupa apa yang namanya pilihan ganda dan sudah pasti jawabannya segera setelah pengiriman tapi misalkan pengen dirahasiakan dulu ya ini jangan diaktifkan jadi pilih nanti gurunya ngoreksi dulu karena tadi kan ada upload upload file ya kan mau dikoreksi gurunya dulu jadi nilainya jangan langsung dipublish tapi nanti kalau sudah dikoreksi guru baru dipublish dan ini biarkan aja enggak usah dirubah terus klik simpan terus ke respon ini pertanyaannya ini responnya nah responnya ini mau kali ini otomatis sudah ada tombol spreadsheet ini belum ada tanggapan terus disini sudah aktif menerima tanggapan artinya quiznya ini masih open nah ini kalau quiznya pengen di simpan di sebuah google sheet nanti pilih icon google sheet gambar spreadsheet itu ini diklik nah disini kan sudah buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang sudah ada karena ini belum ada berarti saya pilih baru misalkan tadi ini kita kasih nama quiz 1 terus klik buat nah otomatis seperti yang dibuat tadi sudah tergenerate nah ini saya kira juga sudah pernah ya oke ini kalau sudah berarti karena sudah kesimpan kita bisa kembali ke kesini lagi tapi ini saya ganti judulnya dulu quiz 1 nanti otomatis kesimpan nah kalau sudah nanti tinggal seperti tadi ya ini quiznya mau ditampilkan kapan misalkan saya tampilkan besok siang jam 10 misalkan terus jangan lupa topiknya topik berapa kemudian ini ada rubrik ya ini 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 semoga selanjutnya ini yang di blank quiz ini kok masih munculnya blank quiz bukan nama oh ini ya oh oke oke oh ya ini sebenarnya itu nanti otomatis terhubung coba saya simpan dulu ini kan masih blank quiz ini saya simpan dulu terus ya saya tugaskan dulu itu sebenarnya otomatis sudah terhubung oke saya buka lagi tadi quiznya oh coba saya buka lihat tugas eh sorry masuk ke edit oh ini ibu sudah update jadi emang blank quiz itu kan defaultnya blank quiz tapi nanti ketika sudah disimpan dia akan ngeling sendiri ini namanya sudah sama sesuai yang saya edit di quiz 1 ini kalau saya ganti quiz 2 gitu ya nanti update disitu disini nanti juga nge-update cuma kan ini belum di-refresh kalau di-refresh nanti dia nge-update juga karena pernah mungkin kayak gitu ada lagi ibu mungkin oh iya pak untuk yang untuk yang upload gambar pak upload gambar atau video itu kan ada maksimal ada maksimal berapa 1 giga atau berapa itu maksimal itu maksimal itu maksimal itu maksimal itu maksimal oke oke saya paham pertanyaan nge 1 giga itu 1 formulir jadi dalam 1 kali tugas itu berapa maksimal kapasitasnya bukan 1 siswa kalau 1 siswa yang ini bu nah ukuran file maksimal 1 siswa 10 mega kalau mau ditambah mau go tapi ukuran 1 formulir 1 tugas ini 1 giga jadi 1 giga itu untuk 1 quiz itu ingatan miknya satunya mungkin demo dulu biar gak bengong oke secara garis besar saya tahu maksudnya budaya jadi karena kan ini pakai google biasa kan punya kapasitas kalau gak salah 5 atau 15 15 giga itu ya email ya google draft terus dan lain sebagainya itu dibatasi makanya makanya ya akun google nya dibatasi makanya tadi tak tawarkan kalau pakai google education itu unlimited mau pakai berapapun gak masalah bahkan kalau jumlah akunnya habis misalkan dari google suite dari google itu dikasih jatah 500 atau 1000 akun tapi 1000 akunnya habis mau nambah itu tinggal ngechat google ditambah langsung gratis itu ya pak ya gratis makanya nanti kalau emang berminat nanti saya bantu gak apa-apa itu kan caranya gampang cuma emang waktunya ya 1 bulan lah karena emang 14 hari uji coba dulu setelah 14 hari baru diproses oleh pihak google hebat terus aku lagi pak kacak kacak urutan yang kacak urutan semuanya kita bikin doang ya yang nama kacak urutan yang kita ikut terajak mungkin audionya di mood dulu audionya speaker yang di hotel di mood dulu aja dikecilin sudah pak itu loh pak untuk yang kita kan untuk google form itu kan mengacak soal gitu nah itu di saat ngacak urutan itu kadang kelas nama itu juga ikut teracak biar tidak ikut teracak bagaimana caranya ya itu gini nah berarti Bapak Ibu disini menambahkan pertanyaan nama ya disini ya bener menambahkan pertanyaan nama ya ya harusnya kalau kalau namanya google classroom gak usah pakai nama lagi karena nanti ketika kita buka di penilaian nanti namanya udah muncul si A jawabannya apa si B jawabannya apa gitu jadi jangan jangan menambahkan nama di dalam pertanyaan kan nama bukan pertanyaan karena nama itu sudah terhubung dengan akun yang di dalam google classroomnya jadi kalau nama dimasukkan di pertanyaan ya jelas ikut ke acak ya pernah gitu kan jadi teracak gitu loh pak jadi kita juga bikin seperti apa kalau bikin absen presensi gitu kan gak perlu diacak soal kadang kita masih membuat nama kelas nah itu dihindari karena sudah pakai google classroom itu kan sudah terhubung dengan akunnya anak-anak ya gak usah lagi pakai nama di pertanyaan jadi makanya nanti dibuat aturan semua quiz atau ujian harus melalui google classroom biar akun anak-anak itu terhubung kalau langsung buat biasa google form terus di share linknya google form ya jelas ngacak nanti paham gak maksudnya ya pak paham lagi mungkin itu kan kalau akun anak itu pakai nama yang macam-macam gitu loh pak kadang kita kan juga gak tahu nama aslinya biasa pakai nama gaul pak oke 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 itu yang jadi permasalahan maka anak-anak disuruh mengganti namanya kan masih bisa bu mengganti nama kan bisa diakunya karena ini untuk untuk apa namanya kegiatan pendidikan untuk sekolah tolong namanya dikasih nama strip nisnya gitu dibuat aturan gitu kalau nanti gak diganti namanya kalau gak ikut ke absen gak ikut dapat milah ya jangan disalahkan gurunya itu saya kira nanti bisa karena email kan bisa diganti namanya bukan ganti email tapi ganti nama ganti nama bisa tapi kalau ganti email email kan gak bisa di edit misalkan namanya shopping at gmail shopping at gmail tapi kalau nama panggilannya bisa nanti cukup pakai yang pojok kanan atas itu di klik disini kan ada kelola akun itu di klik aja nanti disampaikan ke anak-anak di kelola akun itu nanti ada perubahan nama di menu info pribadi ya nanti disitu ada ada edit namanya nah disini akan tinggal diganti namanya termasuk foto mungkin juga harus dibuat aturannya foto harus pakai foto resmi gak apa-apa karena kalau fotonya resmi kan dokumentasinya juga bagus namanya juga dikasih misalkan nama shopping strip niche-nya berapa itu aja ya ada lagi yang masih terkait di google form masih pak untuk topik pak seumpamanya ada kita ngajar dua kelas dengan mata pelajaran yang sama itu biar topik terus presensi sampe kita bikin seperti itu dalam satu topik itu atau dalam satu pertemuan itu gak perlu apa gak perlu apa bikin lagi gitu lah bisa di copy paste gak apa untuk kelas lain gitu copy ke kelas lain gak ya gak bu kalau yang saya lihat kalau di google kelasan emang gak bisa di copy ke yang lain tapi kalau materinya bisa materinya bisa materi itu dalam arti gini contoh misalkan pengantar apa ya yang ada pdf ya ini file pdf nya file excel nya ini bisa di copy tapi tetap harus menambahkan dari kelas yang bersangkutan tapi kalau topiknya ini misalnya sudah jadi satu ya di copy ke kelas yang lain itu gak bisa emang berarti di draft gitu ya pak emang seperti itu berada di draft atau gimana ya kalau pdf nya emang berada di draft oh ya itu seumpamanya itu bisa gak sih pak di apa di apa folder folder draft nya di draft itu foldernya seumnya folder pariwisata gitu semua data yang masuk di classroom nya pariwisata itu itu ada di di apa di itu di folder draft nya classroom bisa berarti caranya adalah harus membuat folder dulu baru dimasukkan ke google classroom karena kalau cara saya tadi kalau saya tadi kan langsung ya langsung seperti ini saya langsung saya tambahkan di sini kalau ini saya langsung tambahkan di sini otomatis google classroom nya dia akan mengupload di folder luar makanya sebelum membuat google classroom kalau ingin ingin rapi berarti harus membuka google draft dulu jadi semua materi yang dimiliki harus dimasukkan dalam satu folder dulu jadi saya kasih contoh ya ini saya buka google draft dulu jangan lupa google draft nya harus sesuai akun google classroom nya karena kan satu komputer kadang ada beberapa email nanti kalau salah upload malah tidak bisa masuk ini kalau di sesi pertama tadi masuk ke objek pembelajaran jadi harus dipersiapkan dulu baru dimasukkan ke google classroom nah di sini buat folder misalkan saya buat folder baru ini punya saya juga ngaca ini tadi yang baru saya upload tapi masuk mana biasanya ini classroom nah ini toh enggak terima kasih Sebenarnya secara default itu sudah masuk di sini, Bapak-Ibu, di nama kelas yang kita buat tadi. Cuma kan maunya kadang satu sumber bisa dipakai bareng-bareng. Misalkan saya buat folder di dalam classroom. Saya refresh dulu. Nah ini tadi yang ditanyakan itu kan materialnya satu pengen dipakai di beberapa kelas. Jadi di sini kita buat folder dulu. Misalkan ini saya buat material atau bahan ajar. Jadi folder ini khusus bahan ajar yang akan kita gunakan nanti kita pakai di beberapa kelas. Jadi satu file dipakai di beberapa kelas. Ini saya buka foldernya di bahan ajar. Saya coba upload satu file ya. Misalkan saya upload satu materi. Proses. Nah ini nanti akan masuk di folder bahan ajar. Nah nanti dari kelas file yang kita upload di bahan ajar ini akan kita pakai di beberapa kelas itu bisa. Contoh ya. Saya buat satu lagi misalkan materi. Misalkan materinya adalah Materi 2. Nah ketika kita klik tambahkan ini kita cukup pilih Google Drive. Bukan pilih file. Ya sebenarnya mau lewat sini mau lewat file itu boleh sih. Google Drive boleh, file boleh. Tapi kita langsung aja pilih Google Drive. Nah di sini nanti akan terlihat file-file yang baru aja kita masukkan. Tapi kalau ragu-ragu ini tadi foldernya di mana. Kita bisa pilih tab drive saya. Kita di klik. Nanti di situ akan muncul folder-folder yang ada di Google Drive. Tadi masuknya folder Classroom. Setelah Classroom nanti akan ada folder bahan ajar. Nah ini bahan ajar dibuka. Terus dipilih file-nya. Dipilih file-nya. Sisipkan. Nah berarti kan sudah masuk ya. Nah ini Apa namanya File BIMTEK yang punya saya ini. Ini bisa juga nanti saya gunakan di kelas lain. Jadi gak perlu nge-upload Setiap membuat materi nge-upload lagi. Buat materi nge-upload lagi. Nanti itu Pertama Kita kehilangan kuota ya. Misalkan upload video Videonya 1 giga kan Habis kuotanya. Yang kedua Ngebaki Google Drive. Karena emang Google Drive-nya kan terbatas Spacenya. Seperti itu ya. Bu Dewi maksudnya. Terus Misalkan masih di kuis ya Kita mau menilai Misalkan kuis 1 tadi Kita mau menilai Nanti silahkan dilihat Di bawah itu ada Lihat tugas. Cuma disini kok belum ada ya. Nanti kalau ada Coba saya kasih contoh yang sudah ada aja. Kita punya kelas Dulu untuk belajar juga. Nanti kalau sudah ada yang jawab itu Di sebelah kiri sini ada Kolom nilainya. Oke ini Misalkan Ini kemarin Dengan SMK Bakpin Nusantara Wonogiri ya. Latihan juga. Kalau ini Pakainya sudah Google Education. Kalau Google Education itu Sudah ada link Google Meet-nya Enak. Jadi langsung Klik ini Langsung masuk ke ruang meeting. Ini ada Contoh Tugas Ini kan Tugasnya Ini soal UKK Misalkan saya lihat Tugasnya Nah nanti Menilainya di Samping kiri ini. Ini saya kira juga Sudah tahu Cara menilainya. Ini juga Apa namanya Bisa Di email Misalkan Sudah dijawab Sudah dinilai Ini untuk Untuk penilaian. Kita kembali Ke depan lagi. Terus Ini Bapak-Ibu Yang jarang Dimanfaatkan oleh guru Itu Google Calendar. Padahal Google Calendar itu Bagi saya pribadi Itu sangat penting ya. Sangat bermanfaat. Karena ketika Email yang kita gunakan Ini terintegrasi Dengan Handphone Atau Di HP-nya juga Terinstall Terlogin Email-Gmail-nya Setiap aktivitas Di Google Calendar Nanti akan jadi Alarm. Bagai contoh Di sini Saya buka Google Calendar-nya Jadi Google Calendar ini Nanti akan terintegrasi Dengan Google Classroom-nya. Di sini Bapak-Ibu Bisa membuat Penjadwalan Misalkan Penjadwalan Kuis Ujian harian Was Nanti bisa di sini Bahkan Bapak-Ibu bisa melihat Saya kemarin Posting Kuis itu Kapan Oh ini bisa Bentar Bisa terlihat Di sini Oh tanggal 29 besok Itu ada Kuisi Jadi Bapak-Ibu yang Ngajarnya Kelasnya banyak Kalender ini Sangat Apa ya Membantu Untuk mengingat Tugasnya Apa saja sih Yang belum Saya nilai Ini kalau Di email saya Yang At UDB Google Calendar Yang Sudah Di integrasi Dengan Google Suite Itu Banyak agenda Yang Dari Tim Bagian lain Mengundang saya Misalkan Pihak Kaprogdi Atau Pihak Kurikulum Akan Mengadakan Rapat Nanti Buat saja Jadwal di sini Terus Diundang Cara Membuat Jadwalnya Gampang Di sebelah Kiri Tinggal Dikrit Nanti ada Notifikasi Misalkan Kalau ini Masalah Ujian Tinggal Misalkan Video Konferen Atau Pengen Mengadakan Pertemuan Dengan Siswa Kita Kurang Setelah Video Konferens Konferens Misalkan Terkait Pariwisata Kalau ini Berarti Guru Pengen Telekonferens Dengan Siswanya Menggunakan Sinkronus Kapan Misalkan Minggu depan Tanggal 3 Jam berapa Misalkan Pagi Pagi Itu Apa HM PPM Pagi Jam 7.30 Sampai Jam 9.30 Terus Tambahkan Apa Namanya Grace Berarti Bapak Ibu Harus Menambahkan Apa Namanya Email Masing-masing Siswanya Kecuali Pakai Google Education Kalau Google Education Enak Tamu Yang Diundang Sudah Terintegrasi Dengan Google Classroom Karena Ini Bukan Google Education Kita Mau Enggak Mau Harus Undang Satu-satu Diketik Email Dan Seterusnya Dundang Terus Jangan Lupa Disini Di Sudah Ada Google Meet Link Terus Tinggal Diklik Share Terus Ada Peringatan Email Yang Dimasukkan Tadi Yang Saya Masukkan Disini Kita Kirim Email Notifikasi Otomatis Nanti Di 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 HP Itu Juga Muncul Kalender Ini Jadi Kalau Buka HP Kan Ada Kalender Bentar Ini Saya Tunjukkan Kalender Nah Seperti Ini Kelihatan Enggak Ya Di Coba Saya Tak Aduh Oh Tidak Kelihatan Daftar Kegiatan Di Ada E-commerce Kelas B Sistem Operasi Kelas A Pengantar Teknologi Karena Kadang Bagian Akademik Itu Lupa Enggak Ngabari Saya Tapi Dia Sudah Menjatuhalkan Otomatis Yang Mengingatkan Itu Bagian Google Kalender Itu Mengingatkan Saya Itu Itu Manfaat Dari Google Kalender Jadi Sudah Terhubung Dengan Email Jadi Anak-anak Yang Pengen Diajak Video Conference Itu Nanti Sudah Ada Link Tinggal Diklik Di HP Itu Sudah Ada Link Join Dengan Google Meet Itu Fitur Yang Mungkin Jarang Dissentuh Mungkin Buat Apa Google Kalender Kan Cuma Kalender Tapi Itu Bermanfaat Sekali Mungkin Ada Yang Ditanyakan Sampai Sini Buder Mungkin Teman-temannya Atau Kemudian Saya Kira Sudah Semua Bu Karena Fiturnya Emang Itu Aja Karena Kalau Pertanyaan Ini Lebih Jawaban Singkat Ataupun Pilihan Ganda Ini Biasanya Kalau Di Sekolah Lain Ini Digunakan Untuk Absensi Silahkan Absen Disini Karena Ini Satu Satu Siswa Bisa Disetting Hanya Satu Kali Posting Daripada Pakai Google Form Tadi Mending Pakai Ini Jawaban Singkat Misalkan Ketik Nis Dan Nama Itu Aja Terus Nanti Bisa Dijadwakan Absen Hari Apa Bisa Absen Tanggal 28 Dibuka Absen Mulai Jam 7 Terus Topeknya Pertemuan Satu Jadi Pertemuan Satu Ada Absen Terus Ada Siswa Dapat Membalas Ini Tidak Usah Tidak 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 Siswa Dapat Mengedit Jawaban Ini Boleh Terus Tanyakan Atau Juga Bapak Ibu Pengen Apa Polling Menanyakan Dulu Misalkan Kayak Saya Tadi Apakah Sudah Pernah Misalkan Apakah Sudah Pernah Berpariwisata Misalkan Kan Bisa Bapak Ibu Membuat Sebuah Opsi Disini Sudah Misalkan Sering Atau Jarang Atau Belum Sama Sekali Jadi Ini Sifatnya Beda Dengan Quiz Tadi Kalau Quiz Emang Pertanyaannya Banyak Tapi Kalau Disini Hanya Satu Pertanyaan Itu Itu Aja Google Classroom Fiturnya Seperti Itu Nanti Yang lain Terintegrasi Dengan Google Dokumen Baik Google Sheet Google Form Google Word Atau PPT Yang Barusan Terintegrasi Dengan Google Sheet Tidak Tidak Untuk Menghimpun Atau Biar Tahu Yang Belum Siapa Ini Kelihatan Ini kan Ada Diserahkan Ada Diberikan Kalau Diberikan Berarti Misalkan 30 Berarti Sudah Diberikan Kepada 30 Siswa Diserahkan Itu Berarti Yang Sudah Menjawab Nanti Lebih Detailnya Tinggal Lihat Pertanyaan Nanti Disini Akan Kelihatan Si A Si B Si C Yang Sudah Menjawab Siapa Terus Nanti Kalau Pengen Didownload Tinggal Di Ini Di Samping Kanan Salin Semua Nilai Ke Google Split Sheet Otomatis Nanti Jadi Excel Atau Download Nilai Sebagai CSV Nanti Bisa Dibuka Di Microsoft Excel Jadi Kalau Ini Modelnya Tidak Pakai Google Form Tapi Tetap Bisa Di Integrasikan Dengan Google Sheet Jadi Di Pojok Kanan Ada Gambar Ikon Gear Di Klik Disitu Sudah Ada Salin Semua Nilai Ke Google Spreadsheet Nanti Otomatis Akan Jadi Spreadsheet Tinggal Nanti Di Unduh Jadi Excel Nah Ini Sudah Ada Download Ada Lagi Bu Mungkin Contoh Kayak Gini Kalau Saya Klik Download Sama Adgrid Sebagai CSV Nanti Dia Otomatis Akan Kedownload Nah Ini Sudah Download Nanti Jadi Kelihatan Enggak Excel Saya Belum Terlihat Oh Belum Oh Jendelanya Beda Bentar Saya Ganti Jendela Nanti Hasil Download Formatnya Seperti ini Formatnya Ada Last Name First Name Email Terus ini Nilainya Tapi tadi Emang nilainya Masih kosong Ini Pertanyaannya Persis Kayak Gini Nanti Tampilannya Jadi Bisa Dimanfaatkan Untuk Absent Atau Hanya Untuk Kuis Dadaan Itu Bisa Jadi Tidak Harus Pake Google Form Tapi Kalau Pengen Membuat Model Kayak Google Form Sebenarnya Bisa Coba Ini Saya Kembali Lagi Pindah Ke Mana Tapi Nanti Agak Lama Membuatnya Bisa Kita Buat Topik Topik Baru Tapi Nanti Agak Lama Membuatnya Topiknya Misalkan Ujian Tengah Semester Jadi Ini Membuat Pertanyaan Tanpa Google Form Di Sini Terus Saya Buat Pertanyaan Ini Soal Satu Monggo Soalnya Apa Nanti Diterangkan Mau Ditambahkan Baru Juga Boleh Tipenya Misalkan Jawaban Singkat Misalkan Disini Jelaskan Apa Yang Dimaksud Pariwisata Nah Topiknya Dimasukkan Ke Ujian Tengah Semester Terus Jangan Lupa Siswa Jangan Boleh Membalas Jawaban Siswa Lain Ini Biasanya Digunakan Untuk Diskusi Juga Boleh Jadi Pertanyaan Ini Bisa Untuk Ujian Atau Diskusi Kalau Untuk Ujian Ya Ini Jangan Boleh Menjawab Jawaban Siswa Lain Terlihat Terlihat Oleh Siswa Lain Enggak Pak Nah Itu Karena Kalau Ini Emang Terlihat Kalau Pengen Enggak Terlihat Ya Pakai Yang Tadi Kalau Ini Emang Diarahkan Lebih Ke Diskusi Kalau Diskusi Yang Tadi Saya Sampaikan Di Apa Namanya Di Sesi Pertama Tadi Ya Bisa Pakai Ini Nanti Desain Common Common Bisa Debat Atau Apa Itu Bu Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Karena Emang Fiturnya Google Classroom Itu Emang Seperti Itu Tinggal Kita Pinter-pinternya Aja Membuat Konten Di Dalam Tapi Yang Jelas Ditata Rapi Seperti Ini Sehingga Anak Anak Akan Tahu Oh Ini Nanti Pertama Satu Ini Pertama Dua Silahkan Mungkin Ada Pertanyaan Lain Boleh Mungkin Di Luar Google Classroom Pak Sopingi Nonsew Kalau Seumpamanya Kami Biar Tahu Kalau Buatan Kami Sudah Benar Apa Belum Seumpamanya Kami Nyumun Pak Sopingi Untuk Bisa Masuk Kelas Kami Itu Boleh Jadi Menambahkan Guru Jadi Nanti Jadi Mungkin Nanti Bisa Di Evaluasi Dengan Pak Soti Oke Moga Boleh Gak Apa-apa Bisa Minta Email Nanti Share Email Yang Bisa Untuk Kami Tambahkan Di Kelas Oke Itu Kalau Ini kan Tidak Google Education Jadi Pakai Email Yang Biasa Bu Sopingi At Gmail Dotcom Sudah Saya Post Chat Di Zoom Bisa Dibuka Sopingi At Gmail Dotcom Oke Kalau Pakai Yang Add to DP Gak Boleh Karena Add to DP Gak Boleh Akses Di Luar Kampus Hanya Boleh Dilingkungan Kampus Tapi Kalau Gmail Mau Masuk Kampus Kita Kita Berbolehkan Tapi Kalau UDB Kok Yang Lain Emang Dari Kebijakan Kampus Tidak Boleh Untuk Menjaga Data Itu Biar Tidak Sampai Mana-mana Tapi Kalau Ini Nanti Saya Pengen Dimasukkan Menjadi Rulenya Guru Berarti Nanti Mau Dimasukkan Email Saya Sopingi At Gmail Nantan Bu Dewi Sepertinya Cukup Ya itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelumnya Mohon maaf Mungkin Dalam Saya Memberikan Materi Masih Banyak Kurangnya Karena Emang Waktunya Terbatas Dan Insyaallah Kalau Ada Pertanyaan Atau Ingin Sharing Sharing Nanti Bisa Lewat Budewi Aja Memakili Aja Jangan Semuanya WA Saya Nanti Saya Bingung Jadi Melalui Budewi Aja Nanti Biar Saya Bantu Sebisa Saya Nanti Kami Masukkan Ke Kelas Kami Mungkin Ada Beberapa Bapak Ibu Guru Yang Berkenan Untuk Dievaluasi Cukup Saya Akhiri Maternuan Bapak Untuk Ilmunya Sama Terima kasih Sekian Dari Kami Saya Mewakili Universitas Juta Bangsa Berterima Kasih Atas Kepertayaan Bapak Ibu Untuk Menjadikan Kami Sebagai Nari Ber Tadi Juga Ada Salam Dari Pak Rektor Untuk Budewi Menanyakan S2 Saya Menanyakan S2 Bapak Salam Dan Semoga SMK Negeri 3 Tanpa Sertes Amin Kami Minta foto Bersama Pak Sop Ini Kami Disini Kami Nanti Merapat Di Dekat Layar Oke Moga 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 Pak Kami Kami lucky ные バark Y Djek Kami Kami S Kami SO Ini juga saya foto dari sini, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.